Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi, perkenalkan saya Kak Dila. Senang berkenalan dengan kalian lagi. Oh iya adik-adik, apakah kalian suka mewarnai atau melukis? Oke, kakak juga suka. Kira-kira warna apa saja yang sering kalian pakai? Kuning, ungu, merah? Pasti macam-macam ya. Tapi kalau tiba-tiba salah satu warna yang kalian sukai hilang, kira-kira warna itu perginya kemana ya? Penasaran? Yuk kita cari bersama-sama dengan membaca cerita yang berjudul Dimana si Kuning? Adik-adik, hari ini kita akan membaca cerita Dimana si Kuning. Cerita ini ditulis oleh Le Tung-Fung Kwan dan diterjemahkan oleh Herdiana Hakim dan Lulu Fitri Rahman. Cerita ini juga diilustrasikan oleh Muyen Tengok Bi serta diterbitkan oleh Room to Read. Hak cipta cerita ini tetap berada pada pihak penulis atau penerbit. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita kali ini? Siap? Oke, kita mulai. Go, go, go. Suatu kali ada seorang pelukis yang memiliki sekotap cat warna. Cat kuning berkata pada teman-temannya Om, aku tidak mau seperti kalian. Aku tidak mau jadi kurus dan jelek karena sering dipakai. Suatu hari, si pelukis bersama cat miliknya ingin membuat sebuah gambar. Gambar terindah untuk semua anak di dunia. Pertama, si pelukis menggambar pohon dengan warna coklat. Tapi ada yang hilang. Hmm, apa ya? Kedua, si pelukis menggambar daun dengan warna hijau. Tapi ada yang hilang. Hmm, apa ya? Kedua, si pelukis menggambar langit dengan warna biru. Tapi ada yang hilang. Hmm, apa ya? Keempat, si pelukis menggambar bunga dengan warna merah jambu. Tapi ada yang hilang. Kira-kira apa ya? Hmm, selanjutnya, si pelukis menggambar capu dengan warna merah. Burung kakak tua dengan warna hijau muda. Kelinci dengan warna putih salju. Dan gajah dengan warna abu-abu. Tapi masih ada yang hilang. Hmm, apa ya? Menurutmu, menurut adik-adik, kira-kira apa yang hilang dari gambar ini? Apa yang tahu jawabannya? Kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Si pelukis membuka jendela dan melihat keluar. Hmm, oh, dia segera sadar apa yang hilang. Matahari. Ya, matahari. Matahari. Si pelukis membuka kuning untuk menggambar matahari. Kuning. Oh, kuning. Di mana kamu? Kuning. Hmm, tahukah kamu di mana cat kuning bersembunyi? Di mana ya? Kita cari bersama-sama yuk. Cat kuning tak mau muncul. Tapi bagaimana dengan gambar terindah untuk semua anak di dunia? Bagaimana gambar itu bisa selesai? Setelah berpikir keras, cat kuning keluar dari persembunyiannya. Nah, akhirnya cat kuning keluar. Dia berkata pada pelukis. Kau bisa menggambar matahari sekarang. Yeay! Si pelukis pun bisa menyelesaikan gambar terindah untuk semua anak di dunia. Lihat gambarnya. Apakah kamu menyukainya? Kalau suka sama gambarnya, jangan lupa di komen ya. Adik-adik, setelah dengar ceritanya, menurut kalian, pelajaran apa yang? Kalau menurut kakak, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita harus menolong orang lain yang sedang kesusahan. Apalagi jika tujuan orang tersebut adalah baik. Oke, sekian cerita dari kakak. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.